Intro Pengertian Diabetes Basah Masyarakat Indonesia memiliki sebutan yang unik pada setiap penyakit, salah satunya diabetes basah. Istilah diabetes basah dan kering sudah tidak asing lagi di tanah air. Namun, sebenarnya diabetes basah bukan merupakan istilah medis. Penyakit tersebut juga dikenal dengan istilah yang unik, yaitu kencing manis. Penggunaan istilah diabetes basah sebenarnya merujuk pada luka yang dialami penderitanya. Penderitanya memang cenderung memiliki luka basah, sehingga kebanyakan orang menyebutnya sebagai diabetes basah. Dengan kata lain, penyakit diabetes basah ditandai dengan adanya luka basah. Penyebab diabetes basah Luka basah merupakan kondisi yang menjadi penanda tingkat lanjut diabetes kering. Artinya, para penderita diabetes awalnya memiliki luka kering. Namun, karena luka kering tersebut tidak segera ditangani dengan benar, maka menyebabkan kader gula penderitanya naik. Biasanya proses penyembuhan terhambat lantaran adanya kader gula darah yang naik secara terus menerus. Di sisi lain penyebab adanya luka diabetes karena terjadi kerusakan di bagian pembuluh darah. Faktor utamanya terletak pada gula darah yang sangat tinggi dan berlangsung dalam waktu berkepanjangan. Kondisi demikian membuat aliran darah menjadi abnormal. Pada kondisi ini, memang tidak terdapat nanah. Namun, bila dibiarkan terus menerus, akan memunculkan nanah. Gejala diabetes basah Umumnya pada penderita penyakit diabetes basah, memunculkan gejala yang khas. Luka penyakit tersebut ditandai dengan adanya nanah. Hal ini merupakan efek dari luka kering yang terus dibiarkan. Jika sudah terdapat nanah, menandakan luka tersebut sudah terinfeksi oleh bakteri. Dan gejala lainnya adalah penyebaran luka yang sulit disembuhkan. Pengobatan diabetes basah Pengobatan pada luka diabetes tidaklah mudah. Jika Anda sudah menderitanya, sebaiknya lakukan pemeriksaan secara rutin. Konsultasi sangat membantu pengobatan penderita diabetes. Anda juga perlu menjaga kadar gula di dalam darah tetap stabil, sehingga luka kering tidak berubah menjadi diabetes basah yang sulit disembuhkan. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Anda tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia, karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional, ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk Bebas PKO Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikitpun campuran bahan kimia obat memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi, menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan gula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia, karena kami hadir di berbagai online show, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak, sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!